Pemisah permasalahan ketergantungan anak terhadap gawai membuat Wakil Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari Prihatin. Pihaknya berharap hal tersebut bisa diantisipasi dan pihaknya pun turut berupaya meminimalisasi permasalahan yang ada dari ketergantungan anak pada gawai. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswa sekolah belajar daring dengan menggunakan gawai ternyata membuat munculnya permasalahan ketergantungan anak terhadap gawai. Hal tersebut ditemukan Wakil Gubernur Jawa Barat saat mengunjungi Rumah Sakit Jiwa Cisarwa beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari pun menyatakan keprihatinannya terhadap permasalahan tersebut. Dirinya berharap permasalahan tersebut bisa diantisipasi dan DPRD Jawa Barat pun turut berupaya meminimalisasi permasalahan yang terjadi dari ketergantungan gawai. Saat ini memang kita sedang pandilema ya di satu sisi COVID ini mengharuskan siswa sekolah dengan online, dengan digitalisasi yang tentunya akan ada akibat terkait dengan ketergantungan gawai. Ya saya berharap ini bisa diantisipasi dan teman-teman ini juga ikut berperan untuk juga meminimalisasi permasalahan yang ada dengan timbulnya ketergantungan gawai. Kami prihatin tentunya dengan banyaknya permasalahan yang timbul dari ketergantungan gawai tersebut di Jawa Barat. Sebelumnya RSJ Jawa Barat mencatat sepanjang 2020 total 104 pasien yang berobat ke klinik kesehatan jiwa anak dan remaja dengan keluhan masalah kejiwaan terdampak kecanduan games. Sedangkan sepanjang 2021 sudah ditemukan 5 kasus anak dan remaja kecanduan gawai. Budi Hartati, Bandung TV